Intro Di negeri ini, aku tak hanya menikmati wisata dan budayanya. Perkembangan Islam di Korea Selatan sangat menarik untuk dikulik. Ashadu anna muhammadar wa sumunullah Para muslim dari berbagai negara yang datang ke sini jadi kunci. Mendirikan rumah Allah, menjaga akhidah bersama-sama sambil menjaga relasi harmonis dengan sekitar. Assalamualaikum, kita mulai kisah perkembangan Islam dari Kota Daegu. Ini dia Kota Daegu, terletak sekitar 237 km dari Sewol. Kota ini dikelilingi pegunungan dan merupakan kota terbesar keempat di Korea Selatan. Meski kotanya tak seramai Sewol, Daegu punya banyak desinasi wisata yang menarik. Salah satunya, pusat belanja di kawasan Dongsongro. Kawasan ini lebih populer dengan sebutan Dantan. Gak hanya bisa belanja, wajib foto-foto di spot Instagram label-nya. Nah, kalau mau nikmatin jalan-jalan sambil mendengar alunan musik, kita bisa ke jalan Kim Kwong Suk. Jalan ini dibuat untuk mengenang penyanyi Korea Selatan yang populer sebelum Korean Web atau K-pop lahir. Daegu memang jadi rumah bagi banyak musisi populer di Korea Selatan. Sebagian bahkan menunia. Daegu melupakan kota kreatif memberi Nesko. Dan Daegu juga disebut sebagai kota musik karena banyak penyanyi dan juga musisi yang lahir di kota ini. Salah satunya adalah V, member dari BTS. Bahkan di depan sekolahnya dulu ada mural V BTS sepanjang 55 meter yang sekarang menjadi tempat wisata baru di kota Daegu. Awalnya, mural ini hanya proyek penggemar dari China sebagai kado ulang tahun buat sang indola. Nah, di tahun 2022, pemerintah turut mendukung dan menjadikannya tempat wisata sekaligus penyemangat generasi muda Daegu untuk terus berkarya. Selain dikenal sebagai kota kreatif, Daegu juga menjadi salah satu lokasi pilihan mahasiswa internasional untuk melanjutkan studi. Salah satunya ada di Kiongpuk National University atau KNU. Di sini, aku ketemu sama salah satu mahasiswa yang ingin membangun masjid di lokasi sekitar kampusnya. Namanya Muas Razak, mahasiswa SDG ilmu komputer asal Pakistan. Sejak tahun 2020, komunitas mahasiswa Pakistan berniat untuk membangun masjid di dekat kampusnya. Di Daegu, sangat sedikit masjid yang berdiri, apalagi di dekat kampusnya. Hal ini menyulitkan sekitar 150 mahasiswa muslim untuk beribadah. Aku diajok untuk melihat langsung masjid yang sedang dibangun dan tempat sementara yang mereka gunakan untuk sholat. Muas bercerita, tahun 2014, komunitas mahasiswa muslim asal Pakistan membeli sebuah rumah di kawasan kampus untuk dijadikan tempat sholat. So, why did this mosque you built? I mean, what is the important of to build this mosque here? Yeah, actually, like as muslim, we know that for muslim community, the importance of mosque is like very high. And wherever there are muslims, they need a place where they can offer their prayers. Jadi, ini adalah salah satu kebutuhan yang penting untuk komunitas muslim. Mengingatkan hal ini, seperti pelajaran senior kita di tahun 2014, mereka membeli rumah di sini dan menginginkannya dengan pemerintah, dengan nama Tarul Iman Kyongpok Islamic Center. Namun, seiring berjalannya waktu, tempat ini terlalu kecil untuk menampung para mahasiswa muslim di sekitar universitas. Mereka pun mengumpulkan dana untuk membangun tempat ini menjadi masjid. Sayangnya, tahun 2021 lalu, proyek ini terhenti saat pembangunan masjid baru mencapai 60%. Penolakan dari tetangga jadi penyebabnya. Sebagian alasan penolakan dari warga sekitar adalah suara yang berisik yang akan timbul jika masjid berdiri. Apakah ada perubahan atau perangkat untuk membangun masjid ini? Sebenarnya, muslim adalah minoritas di sini, jadi mungkin ada beberapa perubahan yang Anda lakukan di sini? Ya, ada beberapa perubahan dan banyak perubahan yang harus kita lakukan. Jadi, pada tahap administratif, ada perubahan. Dan seperti yang Anda lihat di pemerintah, ada perubahan yang masih dipercayaan. Mereka tidak ada perubahan, tetapi pemerintah tidak akan membuangkannya. Jadi, ini adalah masalah. Mereka tidak ada perubahan. Jadi, kami mencoba menjelaskannya secepat mungkin. Meski sudah dua tahun terhenti, komunitas mahasiswa muslim terus mencari cara agar masjid ini bisa segera digunakan. Saya sangat berharap, karena ini adalah perubahan yang benar dan fundamental. Perubahan aktivitas religi. Jadi, saya sangat berharap, insya Allah, kemudian konstruksi akan selesai. Dan kami akan memberikan perubahan, insya Allah, di masjid berikutnya. Mahasiswa muslim juga meminta, apabila mereka harus pindah, tempat yang akan mereka bangun harus berbentuk masjid. Menurut Mu'az, syarat terakhir itu penting, karena tidak menyalahi aturan yang ada. Sampai saat ini, mahasiswa muslim masih menunggu selesainya pembangunan masjid, dan berharap konflik dengan masyarakat sekitar segera selesai. Terima kasih telah menonton!